Dan kali ini dia mulai melempar isu bahwa Anies berupaya dijegang supaya tidak menjadi calon presiden. Dengan merujuk pada pernyataan Jokowi, dia seolah ingin membentuk narasi bahwa dalang dibalik ini semua adalah Jokowi. Beberapa waktu lalu, Jokowi sempat mengatakan bahwa sosok yang memiliki elektabilitas tinggi belum tentu akan diusung oleh partai politik sebagai calon presiden. Lantas ini membuat Andi Arief dari Demokrat memberikan respon. Andi Arief sebelumnya mengaku mendengar adanya upaya untuk menjegal Anies maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Andi Arief bertanya, siapa sih yang paling berhak bicara calon dengan elektabilitas tinggi belum tentu dicalongkan sebagai calon presiden? Dia mengatakan yang berhak bilang begitu adalah pengambil keputusan di partai politik. Bukan Andi Arief namanya kalau tidak bikin gaduh. Jelas sekali dia bikin ribut dan asal tuduh. Ketua Bapilu PDIP, Bambang Paco meminta agar Andi Arief pelajari dan memahami posisi sebagai ketua pemenangan pemilu, yang seharusnya paham bagaimana aturan bermain dalam menghadapi pemilu 2024. Yang dikatakan Andi Arief tak lebih dari tuduhan yang didasarkan pada asumsi murahan. Pada Januari 2019 lalu, dia juga membuat sebuah kehemohan hingga menjadi gaduh. Ini terkait isu surat suara tercoblos untuk Jokowi dan Maruf Amin dari Cina dalam tujuh kontainer di Tanjung Priok. Dengan alasan ingin meminta diperiksa isu tersebut, dia membuat cuitan yang kemudian jadi polemik karena ternyata itu adalah hoax. KPU menyebut foto yang disebarkan Andi Arief adalah distribusi surat suara di Kulom Progo, Yogyakarta. Kontainer dengan huruf kanji adalah milik perusahaan pemenang lelan, jadi sama sekali bukan surat suara dari Cina. Andi Arief memang mudah dibaca pola manuver politiknya. Berbekal hanya dengan asumsi, dugaan, kabar burung, katanya, mengurut entah siapa, lalu menyebarkan isu yang mengundang kegaduhan. Dan kali ini dia mulai melempar isu bahwa Anies berupaya dijegang supaya tidak menjadi calon presiden. Dengan merujuk pada pernyataan Jokowi, dia seolah ingin membentuk narasi bahwa dalang dibalik ini semua adalah Jokowi. Kalau benar seperti ini, maka sungguh licik sekali. Bahkan Wakil Ketua Partai Pan, Viva Yoga Malaudi curiga bahwa Demokrat mau mengusung Anies di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga ikut mengkritik Andi Arief. Menurut dia, ucapan Andi Arief sangat aneh karena semua partai politik masih memungkinkan untuk mencalonkan siapa saja tanpa ada yang menghalangi. Andi Arief juga menyebut Pilpres 2024 tidak adil jika Presiden Jokowi ikut campur. Menurutnya, orang berkuasa bisa melakukan apa saja. Dia menduga Jokowi akan mengklaim mendukungan terhadap satu sosok merupakan haknya. Lalu, kenapa rupanya kalau Jokowi mendukung salah satu calon Presiden? Itu adalah hak Presiden. AHY didukung bapaknya jadi calon gubernur DKI, padahal tidak punya pengalaman apa-apa. Demokrat juga tidak protes. Setelah ditelusuri, semua ini mungkin karena Demokrat saat ini sangat takut. Bahkan mungkin sudah mulai kementar ketakutan. Ini karena AHY mau menjadi capres atau minimal cawa Pres. Apalagi ada sebuah survei beberapa waktu lalu yang menyebut pasangan Anis dan AHY bisa menjadi pemenang di Pilpres 2024. AHY tentu makin besar kepala dan mulai bermimpi untuk ikut Pilpres. Tapi sayangnya, saat ini belum ada partai lain yang tertarik dan meliri AHY. Sejauh ini, kemungkinannya hanya terletak pada Nasdem. Jalinan komunikasi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS memang mengarah pada isu mengusung Anis sebagai calon Presiden. Tapi bagaimana kalau misalnya Nasdem keluar? Bukan cuma Anis gagalnya Pres, tapi AHY juga bakal gigit jari di pojokan sambil menangis. PKS dan Demokrat tidak cukup kursi untuk mengusung capres sendiri. Jadi, nasib AHY sangat ditentukan Anis dan Nasdem. PKS mungkin setia, tapi Nasdem belum tentu mau mengusung Anis. Apalagi Surya Paloh sempat bertemu dengan Puan Maharani. Bagaimana kalau itu adalah sinyal bahwa Nasdem membuka peluang berkoalisi dengan PDIP, lalu Demokrat ditelantakan? Makanya wajar Demokrat sekarang sangat kebakaran jenggot. Mereka sedang resah memikirkan nasib AHY. Ibarat seorang pria yang digantung cintanya oleh seorang wanita pujaan hatinya. Mau makan pun tak selera, meski di depan ada lobster bakar. Mau tidur pun tak nyenyak, meski tidur di ranja mewah seharga puluhan juta. Pikiran mumet dan pusing. Ada yang bilang, AHY mau dipoles dengan cara gimana pun tetap takkan berkualitas. AHY ibarat bukan emas, tapi dipoles oleh bapaknya sendiri agar terlihat seperti emas. Buktinya dalam putaran pertama Pilkada DKI 2017, dia kalah telak. Dari sini saja sudah ketahuan kalau AHY tidak punya nilai tawar yang besar dalam politik. Tak ada yang melirik. Hasil survei pun tidak memuaskan. Dia ibarat hanya bisa pasif dan pasrah menunggu tawaran dari partai politik lain. Padahal sudah ngebet luar biasa. Dan kalaupun isu Anies mau dijegal itu benar, ya kenapa rupanya? Dalam politik itu sebenarnya sah-sah saja, meski bisa dikatakan kurang etis. Tapi kalau bicara soal etis, memangnya Anies menampil pada DKI dengan cara yang etis. Tak usah basa-basi deh, Pilkada DKI 2017 juga kasar, bahkan brutal, main sara, jualan agama, obral surga dan neraka. Bahkan ada intimidasi dan ancaman keji. Jenajah pun dipolitisasi. Bukankah itu lebih parah? Itu bukan hanya tidak etis, tapi kurang ajar dan keterlaluan. Kalaupun Anies memang mau dijegal, saya rasa mayoritas akan bilang bodoh amat. Memang ada baiknya tak usah ada Anies di Pilpres 2024. Di mana ada Anies, dikhawatirkan kelompok intoleran di Pilkada DKI akan kembali keluar dari sarangnya dan bikin gaduh lagi. Bahkan dikhawatirkan akan lebih parah. Lagi pulang, selama 5 tahun menjabat, tak ada hasil besar yang diraih oleh Anies. Yang besar hanyalah omongan dan janji politik yang tak bisa ditepati. Memangnya kita mau, Anies kembali berjanji seluruh penduduk Indonesia dari sama sampai Merauke akan punya rumah sendiri, tidak kontra lagi, tidak ada yang tidur di pinggir jalan. Padahal, bangun rumah cuma sekian persen, lalu dibilang sudah menuntaskan janji politik. Kesempatan AHY hanya ada pada Anies. Jika Aniel gagalnya pres, game over. AHY terpaksa duduk manis di rumah jadi penonton di Pilpres 2024. Memangnya AHY bisa apa sih? Diusung jadi calon gubernur karena bapaknya. Bisa jadi ketua umum partai juga karena bapaknya. Apa-apa karena bapaknya. Tanpa bapaknya, AHY bukan siapa-siapa. Dan bahkan tak akan dilirik sama sekali. Sekian opini dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.